In and Kitchen yang outletnya sudah 55 bang ya ini kita lagi ada yang di Kebayoran baik bismillahirrahmanirrahim teman-teman semua insyaallah siang hari ini kita mau berbagi kebahagiaan di tengah-tengah wabah pandemik saat PPKM di hari terakhir level 4 saya bersama abang saya Bang Bayu beliau owner dari The Dim Sum In and Kitchen yang outletnya sudah 55 bang ya ini kita lagi ada yang di Kebayoran dan berbagi kan seribu nih bang awal konsepnya seribu ya tapi mungkin dibagi keberapa ya betul kita konsep awal sebetulnya membagikan seribu porsi nasi gratis tetapi di dalam perjalanan kok banyak yang antisias Ustaz contoh kemarin di Ampera itu waktu kita membagikan ada abang-abang ojek itu Bang gue minta tiga dong anak ini gue sakit disemuan di rumah gua mau lagi cari obat nih ini baru cari obat dari pagi gua ngojek kasian buat beli makan gak ada aminnya kita bawain Ustaz dengan keadaan seperti ini akhirnya kita perpanjang bukan seribu bisa lima ribu sepuluh ribu Insya Allah Ustaz Insya Allah ini dari hasil usaha Bang atau urunan teman-teman atau gimana nih kegiatan ini pure dari usaha saya sendiri saya tidak open donasi dan sebagainya jadi pure dari keuntungan outlet kami kumpulkan kami belikan bahan kami masak sendiri kami bagikan dan hebatnya beliau ini ternyata ini bukan cuma dibagiin di pinggir jalan oh iya kalau dibagiin di pinggir jalan maka kabrak ya dibagiin di pinggir jalan tapi juga buat mereka yang lagi isoman bro jadi teman-teman yang lagi isoman nih kayak kemarin saya tuh Bang itu kan isoman 2 minggu itu dapat jatah juga Bang ya Insya Allah Insya Allah kemarin saya gak ngabarin sih jadi gak dikirim kalau dikirim isoman tapi Alhamdulillah beliau nih subhanallah mudah-mudahan Allah jaga terus beliau belum sempat terkena covid ya kita doain mudah-mudahan usahanya lancar sebetulnya bermanfaat karena Rasulullah s.a.w. beliau bersabda inna mimma yalhaqbul mu'min min amalihi wa amalihi wahasanatihi jadi apa-apa yang kita perbuat kebaikan selama hidup nanti akan menghampiri kita saat kita ada di akhirat diantaranya adalah aw sadakatan akhraja humi malihi sedekah yang dikeluarkan dari hartanya hasil usahanya hasil kerja kerasnya hasil jerih payahnya mudah-mudahan berkah buat semua jadi nanti kita udah bagi-bagiin tuh Bang ya 500 ya minggu depan ada lagi Bang insya Allah minggu depan kita di Senin di depan apa Atria Mustad tapi bisa gak sih Bang kalau ini kan sekarang buat umum nih nanti kita bagi untuk komunitas tertentu nih misalnya khusus buat tukang-tukang ojek online bisa gak itu bikinnya gitu Bang bisa supaya framingnya kan beda tuh minggu ini buat umum minggu depan buat komunitas apa yang memang mereka pemasukannya harian gitu oke temen-temen ada pertanyaan lagi? bisa dikatakan kenapa Mbak diajak atau mungkin ikutan ini kenapa sih? karena sama beliau ini ya sering ngobrol sih sering ngobrol sering sharing masalah sedekah Bang ya kalau saya sama Ustadz Yaki udah seperti saudara Mbak jadi ada kegiatan apa? Ustadz ada begini saya diskusinya sama beliau iya Ustadz begini-begini bagaimana? oh iya apa ngayok begini sama beliau terus udah dari dulu tuh udah dari pertama mulai saya punya outlet baru 3 sampai 50 dan itu outletnya mojo kecil gitu saya nyariin yang mana nih gitu kan sampai sekarang sebenarnya udah 55 outlet ya itu ya mudah-mudahan memang karena keberkahan dari sebegin ini nyerbalan tapi Ustadz sendiri kan melihat ini kan memang gak kelar-kelar ya gitu kan wabah seperti inginan gimana nih keinginan ke depannya nih Ustadz sendiri? ya saya dua minggu kemarin juga di Soman tapi saya gak swab ini Abang juga sempat saya kabarin tapi saya gak bilang kalau kenal lagi yang kedua ini dia mungkin dari pola makan juga tadi Bang ya kan yang diserang Lambung terus saya gak swab saya Soman di rumah hajar madu kelapa hijau segala mantan padahal tuh nyeseknya udah naik tuh Bang udah nyampe ke bungung dibawa tidur susah duduk susah tapi Alhamdulillah karena istri juga orang yang gak parnoan dia ngasih semangat terus terus di rumah juga anak-anak ngasih semangat jadi mentalnya gak sampe terganggu lah yang repot itu kalo udah di swab positif mental kenal makin drop makin drop dan kita bukannya ngajarin bukan ngajarin gak swab Bang ya tapi memang lebih baik Isoman itu lebih baik minum madu herbal abad usauda pustul hindi banyakin makan buah yang penting imunnya setar yang kemarin yang kemarin selamat dibagi Dima kasih Terima kasih.